Ketika ditanya, siapa yang membunuh? Itu patung katanya ya, pertama, dusta pertama Dusta kedua, ini siapa? Ini saudaraku, dusta kedua Ketika gak mau menjawab istrinya Ini siasat sebenarnya Nabi Ibrahim cuman dua kali berdusta seumur hidupnya Tidak bisa memberi syafahat Ada orang Berdusta Dua puluh tu Dua puluh enam Dua enam kayaknya ya Ini orang berdusta Dua puluh enam, dua puluh tujuh kali Tapi orang rela, jadi budaknya Coba wayangi, emang dia bisa memberi syafahat? Maksudnya siapa ini maksudnya? Mau dibilang, pingkar janji Beneran kan, ya kan Janji ngotang-ngotang, tapi ngotang Tapi kan tukroninya Gimana Pak Jokowi? Mudah-mudahan Saya berwasiat Setiap langkah kita Yang menentukan bahagia apa enggak Sukses siapa enggak Bener-bener deh Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat aja Hari ini yang khawatir Siapa? Emang yang terkira Yang orang-orang tajir Itu semuanya Lebih gak khawatir dari kita Lebih khawatir Padahal tabungannya masih banyak Bener gak? Tabungannya masih banyak Masih masih banyak Depositur masih banyak Udah pada ketakutan Gelisah Gak bisa tidur Nah kita tinggal Besok Gak cukup buat tiga hari aja Masih udah tenang Nyaman Kalo bagus gak? Gak kira-kira Alhamdulillah Begitulah yang terjadi Sahabat-sahabat sekalian Alhamdulillah Sekarang PPKM diturunin Dari PPKM darurat Ke PPKM level 4 Terus Sekarang level 2 Level 1 Bagaimana ceritanya itu ya Kita khus tuzon aja Karena kalo kita suuzon Prasangka jelek Maka itu betul-betul menjadi Bukan belak-belain pemerintah Apalagi belain Jokowi Bukan sama sekali Gak-gak Belak-belain Yang kita mau ngomongin Alal hak aja Kenapa? Dan Allah firmankan Jadi kalo kita Prasangka buruk Maka kejadian buat kita Kalo kita Prasangka baik Kejadian buat kita Kan anak Anak yang jajan Ini abdibi Kata Allah Aku ini sebagaimana Prasangka hambaku Yang punya toko Berkata PPKM Toko gue sepi Beneran sepi loh Beneran PPKM Enggak Biar Biar Membeli lagi sedikit Gue mau stok Opnam Sekarang sepi juga Ntar kan lagi istirahat Jadi kita sikapi dengan yang baik Kalo kita sikapi dengan yang jelek Jadinya kejadian jelek beneran PPKM susah gak? Susah gak? Susah gak? Beneran susah loh ya Susah gak? Susah gak? Bohong Enggak ini beneran Ini teorinya Bagaimana supaya Tetap tidak bohong Jujur Tapi membawa kebaikan PPKM bagaimana? Susah Kalo susah Beneran susah PPKM bagaimana? Gampang Bohong Padahal susah Paham gak? Ini serius nih beneran Perhatikan Aku sebagaimana Prasangkah hambaku Perhatikan Ya Perhatikan Dan keadaan itu Akan betul-betul menjadi Karena itu Ketika ditanya PPKM bagaimana kabarnya? Sebentar lagi Beres Dan itu aja Gitu aja Aman jadinya insya Allah Bilang susah Beneran susah Bilang Oh gak apa-apa Bohong PPKM bagaimana? Ya Ini ujian Tapi sebentar lagi Insya Allah Beres Sebentar lagi Kita kembali normal Dan sebentar lagi Orang belanja rame Sekarang gimana? Sepi Jangan beneran sepi Sekarang gimana? Rame Bohong Sekarang bagaimana? Sebentar lagi Insya Allah Rame Begitu aja Jadi Sepakat Jadi Begituin aja deh Ini 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 penting Ini penting Ini Kalau belajar Ta'alimu ta'alim Itu begitu Ilmu Dibalik ilmunya Itu begitu Kalau kita Ngomong keadaan Sebenernya Takut kejadian Kalau kita Ngomong bohong Akan Itu Kamuflase Motivasi yang palsu Motivasi yang berlebihan Dan palsu Karena itu Kita ngomong Harapan aja ke depan Begitu Bagaimana nih Presiden Jokowi Baik apa kakak? Bilang baik Oh gimana? Bilang Oh gak bener Bagaimana Bagaimana Jokowi Mudah-mudahan Dapat hidayah Dari Allah Subhanallah Cakap gak? Cakap Gak kena Dilih hukum Gak kena Kan doa Kan doa Kan doa Iya gak? Mau dibilang Pinkar janji Beneran Sekarang Apa namanya Janji Ngotang-ngotang Tapi ngotang Tapi kan Tukroninya Allah Kita gak tau Bagaimana Pak Jokowi Mudah-mudahan Dapat hidayah Jadi mu'min yang mutakin Amin Aman udah Aman Ini yang tadi Wah gak jadi Oh gak jadi deh Gitu Dengan gue ngopi Daripada pusing Bismillahirrahmanirrahim Firmankan Dalam Ayat yang saya bawakan Itu terakhir Kemudian Ayat 133 Belum sampai Sekarang 133 Apa itu Ntar Nabi Yaakub Mau meninggal Bagaimana ceritanya Kepada 12 anaknya Nah ini masih Nabi Ibrahim Bismillahirrahmanirrahim Yang perlu kita catat Istrinya Nabi Ibrahim Berapa? Biar ibu-ibu yang jawab Istrinya Nabi Ibrahim Berapa ibu? Satu Siti Sarah Satu Siti Hajar Jadi berapa istrinya? Biar sekedar tahu doa Tahu Tapi jangan lupa Ibu-ibu Ya mesti jeli Bahwa Nabi Ibrahim Menikah lagi Dengan satu alasan Yang kuat Yaitu Sudah lanjut usia Dan belum mempunyai Anak Gitu dia Dan wanita Kalau sudah dilewat usianya Kan sudah susah Emang laki Emang laki Biar Ya Ya Tergantung ladangnya Betul? Betul tidak? Kalau ladangnya Masih bisa ditanemin Numpu Numpu Tergantung ya Ladangnya banyak Tergantung ladangnya Maka Nabi Ibrahim S.A.W. menikah Ingat Yang budak siapa Siti Sarah Atau Siti Hajar Tidak ada Betul Tidak ada Alkisah Kemarin saya sudah ceritakan Kisahnya Amar bin Amru Adalah seorang raja Yang berjumpa dengan Nabi Ibrahim A.S.A.W. Siapa Amar bin Amru Dialah yang mempenuh Raja Hiksos Siapa Raja Hiksos Raja yang baik Yang bertauhid Yang hidup pada zaman Setelah Namrud Namrud kan Nabi Ibrahim Masih muda Di Babylonia Nabi Ibrahim sudah tua Turun ke bawah Rajanya namanya Hiksos Nah Raja Hiksos Raja yang baik Raja yang baik Kemudian dibunuh Oleh Amar bin Amru Kenapa dibunuh Karena Amar bin Amru Ingin permaisurinya Yaitu Istri rajanya Yang dia suka Begitu loh Nah ini cerita Yang udah sering Saya cerita di mana-mana Kalau Antum buka Youtube Antum akan ketemu lagi Jadi saya gak mau Ulang-ulang lagi Hanya cukup Highlightnya Bahwa Nabi Ibrahim Menikah dengan Siti Hajar Karena Siti Hajar Alayhi salatu salam Adalah Anak Raja Anak Raja Hiksos Yang Rajanya dibunuh Oleh Amar bin Amru Ceritanya adalah Ketika Nabi Allah Ibrahim Ingin Berhijrah Di tengah jalan Berjumpa Dengan Amar bin Amru Dan Amar bin Amru Berkata Ini siapa Maka Ibrahim Memisihkan Dalam hadis Sahir Wai Tirmizi Ibrahim Memisihkan Kepada Siti Sarah Wai Sarah Jagalah kehormatanmu Untukku Karena Kalau aku berkata Kau istriku Maka Raja Kandung bunuhku Dan tidak ada lagi Lagi Islam Di muka bumi Maka itulah Nabi Ibrahim Berkata Ini siapa Ini saudaraku Nah Itulah yang membuat Siti Sarah Eh Siti Hajar Eh maaf Siti Sarah ya Siti Sarah selamat Dari upaya Dan Nabi Ibrahim Pun selamat Dari upaya Pembunuhan Nah tinggallah Siti Sarah Bersama Amar bin Amru Ini Amar bin Amru Punya kelayanan nih Demeni bini orang Jadi kalau ada orang Mau demeni bini orang Nah itu keturunan Amar bin Amru Nabi Ibrahim Tidak bisa memberi syafaat Betul atau tidak Betul Kecuali Dari kita Muhammad Kenapa Ini salah satu alasannya Karena ketika Dalam hadis Sohih Imam Muslim Sohih Ketika umat berkumpul Mereka itu datang Kepada Nabi Ibrahim Untuk bertanya Untuk meminta Mintalah kepada Allah Mohonkanlah kepada Allah Syafaat Buat kami semua Kata umat Yang telah berkumpul Umat siapa Seluruh umat Bayangkan Ini terbukti Terbukti Nabi Muhammad itu Untuk membawa rahmat Ke semua umat Terbukti Dari umat Nabi Adam Meninggal Dikumpulkan Di padang Di alam bazah Sampai yang terakhir Meninggal Semuanya lari Ke Nabi Ibrahim Dan berkata Ya Ibrahim Antakhalilullah Mohonlah kepada Allah Supaya mohonkan Syafaat Buat kita semua Nasib kita ini Bagaimana terkantung-kantung Ya udah meninggal Ribuan tahun Jutaan tahun Bahkan Apa kata Nabi Ibrahim Aku tidak bisa Memberi syafaat Kepada kalian Nabi Ibrahim Ini Halilullah Aku tidak bisa Memberi syafaat Buat kalian Karena aku pernah Berdusta Di muka bumi Bayangin Nabi Ibrahim Berdusta Dan berdustanya pun Cuma untuk Mencarikan selamat Ketika ditanya Siapa yang membunuh Itu patung Katanya Pertama Dusta pertama Dusta kedua Ini siapa Ini saudaraku Dusta kedua Ketika gak mau Menjawab istrinya Ini siasat sebenarnya Nabi Ibrahim Cuma dua kali Berdusta Seumur hidupnya Tidak bisa Memberi syafaat Ada orang Berdusta Dua puluh 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 Ini orang Berdusta Dua puluh Dua puluh Dua puluh Tujuh kali Tapi orang Relah Jadi buddha Emang dia bisa Memberi syafaat Maksudnya siapa ini Maksudnya Misalnya Ada orang Dua puluh Tujuh kali Bohong Misal Misal Biar gampang Dua puluh Tujuh Gitu kan Gue jadi Puyang Lah kok rela Kita gitu Diatur Sama orang Yang model Seperti ini Ibrahim Khalilullah Cuma dua kali Berdusta Tidak bisa Memberi syafaat Bayangin Lalu kemudian Mereka semua Lari kepada Bimusa Dan apa kata Bimusa Nafsi Nafsi Diri ku Aku gak bisa Memberikan syafaat Kenapa Karena aku Pernah membunuh Nabi Musa Kalamullah Gak bisa Memberi syafaat Untuk umatnya Dan umat yang lain Apalagi Karena pernah Membunuh Karena gak Sengaja Bagaimana Karena satu Kebijakan Terbunuhnya Ini adalah Berapa 700 Berapa 690 Apa lagi Maksudnya Gak bisa Memberi syafaat Menolong Menolong kita Dari kiawan Gak bisa Jangankan Orang-orang Sekarang Nabi Musa Gak bisa Larilah Kepada Nabi Isa Apa kata Nabi Isa Nafsi Nafsi Diriku Aku gak bisa Memberi syafaat Buat kalian Kenapa Ini Tuhan Aku Umatku Menuhankan aku Dan Allah Mertanya Kepada aku Gara-gara Itu doang Nabi Isa Gak bisa Memberikan syafaat Jadi Persepsi Itu Jahat Nabi Isa Gak salah Umat Yang menuhankannya Itu bakal Ditanya Dan beliau Tidak bisa Memberi syafaat Gara-gara Sahal persepsi Seperti itu Larilah Kalian Kepada Barulah Mereka lari Kepada Nabi kita Muhammad Apa kata Nabi Muhammad Nabi Muhammad Gak ngomong Nabi Muhammad Gak ngomong Dia cuman Sujud Tanya kepada Allah Sampai Terdengar Ya Muhammad Angkat Kepalamu Minta Kepada Nabi Muhammad Gak ngomong Cuman Umati 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 Ya Allah Apa kata Allah Demi kemuliaanku Demi keagunganku Nabi Ya Allah Itu panggil Panggil Malaikat Israfil Dan seluruh Segerakan Untuk meniup Seluruh Liksang Kekalanya Untuk menghancurkan Dunia Dan kiamatlah Bayangkan Seolah-olah Kiamat menunggu Restu Nabi kita Muhammad Sallallahu Assalam Sallallahu Nabi Muhammad Karena itu Bapak ibu sekalian Sehari Seratus Minimal Sehari Minimal Berapa ya Seratus Jangan Kurang Jangan Kurang malu Kita kurang Ntar kita gak dikenal Nabi Muhammad Kira-kira nih Kalau dalam antrian Kalau antrian PPKM Kan rapat tuh Rapat Apalagi vaksin tuh Vaksin rapat Ya Allah Nah ini coba Antrian Antrian Kira-kira Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallallahu Paling depan Pemegang kunci Surga Di belakang Nabi Kira-kira siapa Kira-kira Kira-kira Abu Bakar Siddiq Mungkin Di belakangnya mungkin Umar ibn Khotob Di belakangnya mungkin Usman ibn Affan Di belakangnya mungkin Ali ibn Abu Talib Di belakangnya ada Sampai sahabat yang terakhir Meninggal Sampai sahabat yang Paling tua umurnya Abu Hurairah meninggal Sampai Bilal bin Rabah meninggal Sampai terakhir Di zaman Senali Zubair bin Awam Lalu kemudian Tabi'in Mungkin dipelopori oleh Imam Hanafi Atau sebelum Sebelum Ibn Affan Mungkin cucu-cucu Rasulullahullah dulu Ada Al-Hasan disitu Ada Sayyid Suhada Hassan Bin Ali Imam Hassan Imam Hussein Sayyid Suhada Terus Keluarganya Terus Sampai Selesaikan Lalu kemudian Mungkin tabi'in 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 Kira-kira Kita nomor berapa Pikirin deh Karena kalau lagi mikir Begitu Malem-malem Netes air mata Ya Allah Ya Rasulullah Jauh banget Jaraknya dengan engkau Ya Rasulullah Udah selawat Kita sampai ketiduran Ya jauh banget Ya Allah Bagaimana Sampai kita kadang-kadang Coba gue hidup Zaman Nabi Gitu kan Itu dia tuh Ya Allah Gue bakal bawain deh Sepatunya Gue bakal bawain Trompanya Gue bakal cuciin Trompanya Gitu kan Ya Allah Gue bakal bawain airnya Ya Allah Ya Rabbi Di dunia Kita gak sempat peluk Kaman Nabi Yang kita sempat peluk Itu adalah Cucuk-cucuk keturunan Rasulullah S.A.W Habibana Habib Muhammad Rizik Habibana Habib Nuh Habib Tawah Semuanya Adilah bin Zuliah Rasulullah S.A.W Dan bangsa ini Tidak cukup hormat Dengan para hawaib Ya Allah Gak begitu Mestinya Gak boleh begitu Mestinya Gak boleh Cucuk Nabi Diperlakukan dengan demikian Masuk penjara lagi Kalau salah Pantes Kalau gak salah Bagaimana Baik Hadirin Mula kan Allah S.W Kita lanjut Ya Bismillah Jadi Yang maaf sekalian Namur itu 2000 sebelum Masihi Nanti kita cerita Oh masih-masih Sekitar Ibrahim Jadi Yang maaf sekalian Sampai dimana Tadi Kepanjangan Intermezenya Siti Sarah Dan Siti Hajar Maka Karena Siti Sarah Sudah datang Ke rumahnya Dan tinggal Di istana Bersama Namru Dan Ibrahim Tinggal di sana Tapi Raja Yang Zalim Ini gak pernah Bisa menyentuh Siti Sarah Maka barulah Kemudian Serajanya itu Berkata Siapa engkau Katanya Kalau di Injil Ada janji Injil Lengkap Anggap aja Ini Jangan Intimusuin Walaupun Sudah tidak Beriman lagi Dengan yang sekarang Tapi Anggap ini Sebuah kitab Yang berumur tua Sekali Sehingga Saya juga Menjadikan referensi Jangan salah Jangan salahin Ibnukasir Ibnukasir Mufasir Tafsir Ibnukasir Masih menjadikan referensi Coba Baca di kitab-kitabnya Masih Menyantumkan referensi Demi untuk Melengkapi saja Apabila Klop Dengan Al-Quran Maka kita pakai Apabila berbeda Dengan Al-Quran Kita gak perlu pakai Begitu ya Baik Ada yang klopnya Klopnya Nabi Ibrahim Di sunat Klopnya Nabi Ibrahim Sujud Itu surat kejadian Injil juga Cerita Itu klop Emang di sunat Nanti cerita Siti Hajar Yang lari Dari bukit Sofa Dan Marwah Ada juga di Injil Di kitab Nabi Hagai Dan ada bacain Hagai Kalau dia bilang Hagai Kalau dia bilang Hajar Hagai itu lari Dari bukit yang satu Ke bukit yang lain Gak menemukan air Kemudian Menemukan air Zamzam maksudnya Di isilah Di Apa namanya Di botol kibrat itu Kemudian diberikan minum Kepada Ismail Gitu Ya Nah baik Jadi zaman sekalian Siti Sarah Tidak bisa disentuh Sekalipun oleh Amar bin Amru Dan karena Gak bisa disentuh Itulah Kemudian Raja membebaskannya Dan Raja membebaskannya Dengan berkata apa Kau orang baik Dan orang mulia Siapakah engkau Aku istri Daripada Nabi Ibrahim Istri yang Ibrahim Maka kemudian Diberikan hadiah Ketika itulah Ibrahim Membawa Hadiah itu Di dalam perjalanan Ibrahim membuka Cadar Dan kudung Siti Sarah Membuka Mau tahu Siapa yang dibawa Apakah laki Apakah perempuan Apakah bagaimana Rupanya Bentuknya Gak pernah Di tengah jalan Di tengah jalan dibuka Ini ada dalam Kisah Kasasul Ambiya Ibn Kathir Ada dalam Tarikh At-Tawari Kadangan Imam At-Tawari Di jilid yang ke-16 Ada Terlengkap cerita itu Dan ketika dibuka Alangkah terkejutnya Ibrahim Karena ternyata Yang dibawa ini adalah Hajar Anak Dari pada raja Begitu kata kitabnya Kenapa Jadi sekarang Yang jadi budak Talai Tidak bukan Karena Hoax Zaman dulu Ada hoax Dipersepsikan Persepsi Jadi reality Nah Ini kata-kata yang bagus Apapun sekarang Persepsi Jadi reality Padahal Bohong Jadi benar Kenapa Karena bohongnya rame-rame Bohong rame-rame Jati Bohong rame-rame Semua bilang Covid 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 Satu orang bilang Itu matinya bukan Karena Covid Oh gila Oh gila Gila Itu hukumnya Begitu ya Pak Ntar ada pengumuman Misalnya Ternyata Makan yang paling setu Makan rumput Misalnya Misalnya Pengumuman gitu Makan gak rumput semua Makan Begitu makan nasi Gila Gila loh Gila loh Saya bukan membela Dokter Dan ini cuman cerita Soal filosofi Bukan membela Yang bener Ini yang bener Ini Gak Artinya Kebohongan Yang dilakukan berame-rame Adalah sebuah kebenaran Kita gak bisa lagi Menilai bohong Atau bener Kenapa Karena semua orang Sudah jalanin Begitu aja Disini aja Benda gak pake masker Perbadel lo semua Di tempat lain Pake masker semua Begitu masuk Gak pake masker Aneh Disini gak ada yang pake Begitu pake Dimuli Tadi Lihat Begitu loh keadaan Sekarang dunia Gak punya kebenaran Gak punya kebenaran Yang mutlak Gak punya Maka itu kembayaan Kepada Allah Dan Rasulnya Jadi Siti Hajar Kemudian Loh ini Hajar Ternyata anak raja Maka dibawa Nah disitulah kemudian Ya Siti Sarah mendengar Rintihan Ibrahim Alayhi salatu Salam Yang memohon Anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena udah tua Gak ada yang warisin Ya Nah Siapa yang belum punya anak Sekarang Lo belum punya Udah menikah dua lo lo Belum Oh parah lo Menunjuk aja Nikah lo lo Yang udah menikah Dan belum punya anak Hubungin saya Saya akan antar Ke tempat yang Insya Allah Sampai dengan saat ini Selalu berhasil Gitu Selalu berhasil Di Daerah Bogor Itu emang Allah Kasih kelebihan Allah kasih Kekhususan ilmu Buat dia Namanya Bapak Insinyur Doktor Insinyur Profesor Doktor Insinyur Haji Juanda Dia memang Seumur hidupnya Ngobatin itu Karena istrinya Tujuh kali meninggal Anaknya Tujuh kali gagal Keukuran Ada yang meninggal Ada keukuran Yang ke delapan Kemudian dia Karena keahliannya Di bidang itu Dia Pelajari sendiri Sampai dibuktikan Di UI Di UGM Di U4 Semua dibuktikan Ternyata hasilnya bagus Betul Bisa mengobati Penyakit CMV Sitomegalo Apalagi Toksoplasma Rubella CNV Semuanya Bersih kandungannya Untuk menghasilkan Keturunan Karena Biasanya gak punya Gara-gara itu Biasanya Yang belum punya Kasih kabar Ntar saya anterin Di Bogor Insya Allah Niat saya Untuk Keturunan Kalau beliau Luar biasa Di kepret Jadi Ada temen saya itu Bininya lagi nonton TV Dilangkai Besoknya hamil Saking apa Saking Patennya Bininya Beneran Ini cerita Lakinya baru pulang Bininya cuci Di celana dalamnya Besoknya hamil Banyak gitu Cuma cuci doang Dari mana ya Lalu gak dipikirin Dari mana ya Yang penting jadi Jadi aja Ditipu Kamu ngecelana dalamnya hamil Besok aja Di WA ada ya Pake WA doang ada yang hamil Di Gemeteran itu jadi Ya ada orang yang Talk chat kayak begitu Ada orang yang Agak-agak susah Semuanya tergantung Dari Niat Zalir Apa Qadda Qadda Allah SWT Tapi upaya kita perlu Nah Nabi Ibrahim termasuk Yang demikian Sampai 88 Belum punya anak Maka kemudian Usul Daripada Siti Sarah Yang sudah merasa Tidak bisa punya anak lagi Karena disini 76 Itu ada Siti Hajar Nah nikahilah Gitu loh Kalau keterang Itu ada hajar Lu hajar dah Lu nikahin dah Lu nikahin dah Dan akhirnya Di nikah dan betul Lahirlah Seorang anak yang Tampan dan Laki Yang namanya Ismail Ismail Itu mendengar Il itu Tuhan Ismail Tuhan mendengarkan Doaku Maksudnya Ismail Il Ismail itu Samir Dalam bahasa Ibrani Ismail Dalam bahasa Arab Samir Ismail Itu Tuhan Dalam bahasa Ibrani Ilah Kalau dalam Agama Islam Eli Kalau dalam bahasa Ibrani Orang Kristen Menyebut Tuhan Eli Eli Jadi zaman sekalian Begitulah cerita yang Hak Maka Ibrahim Uniknya lagi Allah SWT Mengujinya lagi Bayangin itu Ya Udah punya anak Boleh disayang Di bawah Jauh Di tempat yang gersang Gak ada rumah Gak ada pohon Gak ada tumbuhan Gak ada apapun Ditinggal Tapi kalau gak ditinggal Kira-kira ada zam-zam gak Gak ada zam-zam Kalau gak ditinggal Ada sopa marwah gak Gak ada Kalau gak ditinggal Gak ada semua Bayangin Gak ada Emang siapa yang suruh Gitu kan Bahasa Betawi aja Begitu kan Apakah Allah yang menyuruh Mu'ah Ibrahim Bukan begitu Bahasa Bayangin Ibrahim bilang Allah yang suruh Yaudah Ini pelajaran Pak Buat kita Pak Kalau Allah suruh Jangan mikir Beneran Jangan mikir Allah yang suruh Gila aja Allah yang kasihkan kita Kok pakai dipikir Bertentangan gak Gak bisa Allah yang suruh Sebodoh Yang lain Beneran Pak Allah yang suruh Nabi Ibrahim Itu Allah yang suruh Tinggalin dia Ya tinggalin Eh sebentar Kok Allah jahat ya Mesti kan Normalnya orang Kan dia perempuan Baru beranak lagi Bawa orok lagi Mesti ditinggal Jangan ditinggal dong Di bawah dong Jangan diusir Bukan diusirlah Jangan keluar dari rumah dong Diam disini dong Begitu gak Anaknya gede Gak bisa Gak bisa Sampai anak-anak Udah beres Begitu Jangan pakai mikir Waktu itu kita pakai mikir Pilih Ahok Ape Anis Ini aneh Ngomong begini langsung dibully Dibully bilang Ape Jangan bawa-bawa ayat dong Untuk politik Sedar Emang bawa Ape Mestinya Kalau bukan bawa Al-Quran Bawa Ape Ini kan untuk kepentingan Politik Enggak Ini to'at sama Allah Gitu aja Dan kita gak bawa ayat Ketika pernah bawa sama Jokowi Dua-duanya Muslim Gitu Ini gak boleh Milih pemimpin yang bukan Muslim Itu dalil Mesti hormatin Hak kita dong Jangan dibilang Ini usad berpolitik Atau ikut campur soal politik Atau Al-Quran dibawa politik Atau jualan ayat Paling kalau jualan ayat Ini Quran kok Quran menyatakan Jangan ambil orang kafir Sebagai pemimpinmu Dengan mengeyampingkan Orang mu'min Quran yang suruh Gak boleh mikir Tapi kan Zaman dia ada pembangunan Gak usah mikir Allah larang Kita memilih pemimpin Yang bukan Islam Selesai Mau bagaimana dalilnya Tetap Mau bagaimana kondisinya Tetap Mau baik Tetap Gak bisa Allah larang Udah selesai Gak ada Gak ada toleransi Allah larang Allah larang Udah selesai Udah selesai Gak pake aman lagi Nabi Musa Mestinya Mestinya mikir Misalnya Misalnya Bahasa kita Kalau suruh jalan terus Eh Ya Allah Di depan laut Yang bener aja Mestinya ke gunung dong Atau berpencet dong Di depan laut Mati konyol kita ke depan Enggak Musa Allah suruh jalan Allah suruh jalan Mau laut Mau apa Kayak Allah suruh jalan Ke depan terus Piraun udah deket ya Allah Yang bener aja Mesti naik ke gunung dong Kiri kanan dong Emang Nabi Musa tau Bahwa itu laut Maka bisa dibelah Enggak tau Kalau dia tau Dia belah-belahin aja kemana-mana Biar ngacak Mahur tuh laut Berantakan gak Berantakan Belah lagi Belah lagi Enggak tau Bisa belah laut Enggak tau Sampai ujung baru Fadrim Belah Pukul Jalan Belah Begitu juga Ibrahim Potong anak lo Yang bener ya Allah Masa anak boleh sayang dipotong Enggak bisa Allah suruh kelar Emang Potong Ntar gue ganti kambing Gak kayak gitu Bener apa enggak Masuk akal apa enggak 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 Demi Allah Enggak Ismail juga tau Udah potong aja Pasti diganti kambing Pasti deh Kan enggak Begitu Masa roh yuk Apa pendapatmu ya Bunaya Anakku Ya abatif almatu Amar Satajiduni Insyaallah Minasabirin Woy ayah Kerjain apa yang diperintahkan aja Anaknya tuh Ismail kecil tuh Satajiduni Insyaallah Ini saya kok akan mendapati aku Insyaallah Sebagai orang yang sabar Ayo Begitu Tapi tutup 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 Supaya gak ngeliat Ntar ayah ragu Dan jangan sampai darah Kena tangannya Jangan sampai juga Dengan baju saya Buka baju Kata Ismail Supaya darahnya gak keliatan Sama ibu kita Coba Begitu disembeli Ternyata kan kambing Begitu yang pegangin Dia sendiri Ismail Yang pegangin Allah SWT punya kuasa Begitu disembeli Ternyata kambing Tapi kan gak ada informasi Maksud saya Potong Ntar gue ganti kambing Begitu kagak Kagak Enggak Begitu Semua para nabi demikian Maka dalam kasus ini Allah suruh tinggalkan Juga Samir Nah Wata anak Udah jangan mikir Sudara Saya berdebat Habis-habisan Gara-gara ini doang Ustaz kenapa Pilih beliau Karena Allah perintah Itu namanya jualan ayat Ini kan terbukti Walaupun dia bukan Islam Tapi lihat pembangunannya Walaupun bukan Islam Tapi lihat ini Walaupun Gak bisa pak Gak bisa Gak bisa Lalu kemudian ada Kata-kata dulu Ini penting saya hubungkan Sekali lagi Dulu ada kata-kata yang berkata Daripada Islam Tapi maling Lebih baik Yang non-Islam Tapi jujur Gak bisa Ini akal dari mana Perbandingan apa ini Anak SD aja Dua per tiga Tambah tiga per empat Kagak bisa Kenapa ya Satu per tiga Itu per empat Kecuali per dua belas Dulu dua-duanya Penyebutnya mesti sama Betul? Nah kalau penyebutnya mesti sama Itu mesti bandingin Antara orang Islam yang maling Sama orang Islam yang Jujur Itu baru perbandingan Penyebutnya itu sama dulu Antara orang yang non-Islam yang jujur Atau non-Islam yang Baik Itu seperti di Amerika Pilih Joe Biden Apa? Si? Donald Trump Udah kelihatan Joe Biden Bawa ayat Kelihatan Joe Biden Bawa hadis Bawa hadis Berapa kali ceramahnya selalu Bawa hadis Udah ketahuan sekarang Gedung putih Juru bicaranya Pake jilbab Salah satu juru bicara Gedung putih Pake jilbab Udah ketahuan Gedung putih kemarin Buka puasa bersama 30 hari Gedung putih Buka puasa bersama Cik Coba Udah ketahuan Kelihatan gitu loh Kebaikannya Makanya itu Kalau kita orang Amerika Jadi bukan halangan Untuk pemilih Kalau kita orang Amerika Maka kita pilih Yang mudah Itu yang paling jelek Itu sih Siapa? Donald Bebek itu loh Nah kalau antara muslim Bukan non muslim Gak ada tawaran menawar Persyaratan itu adalah Hulu muslim Nah ini saya ingetin Wanti-wanti Kalau nanti ada yang non Untuk maju Maka kita bilang Tidak Sekali lagi Tidak Ini bukan jualan ayat Saya gak sebut nama Mau siapake Pokoknya Islam Memerentahkan Hanya orang Islam Yang boleh dipilih Begitu Ya Allah Alam bisa Hadirin di berkawas Begitu juga Ya kisah Yang kita ambil Dari Nabi Ibrahim ini Lalu kemudian Ibrahim Jadi udah paham Sampai sekarang Bahwa Siti Saha Siti Hajar Bukan seorang budak Tapi dia adalah Anak raja Yang rajanya Dibunuh oleh Amr bin Amru Dan Amr bin Amru Jahat Membuat dia Seperti budak Karena disuruh Bekerja Begitu ya betul Ya Ibn Hajar Alah sekolah ini Cerita begitu Atabari Tanya Atabari Berkata begitu Siapa lagi Ibn Kasir Dalam kosa selambia Juga berkata demikian Jadi Valid Ya Nggak usah ragu lagi Yang bilang dia budak Hanyalah sejarah-sejarah Bicisan Hanyalah sejarah-sejarah Yang dinukil Dari Senokur keraunya Siti Hajar Kemudian Yang punya anak Ismail Yang tadi udah kita ceritain Allah pisahkan Dan kemudian Yang rahasia Yaitu Allah SWT Hendak Memajukan Dan membesarkan Dua kota Kota itu Bernama Masjidil Haram Dan Masjidil Aks Confirm Dua ini adalah Peninggalan Ibrahim Hari ini Masih diperdebatkan Di sosial media Masjidil Akshoto Punya siapa Balikin aja Oh Zaman Umar kan Diambil Eh sebelum Umar Bilkotob Punya siapa Heraklius Sebelum punya Heraklius Punya siapa Siapa pertama kali bangun Gitu dong Yang pertama kali bangun adalah Nabi Allah Ibrahim A.S. Ditinggalkan untuk Nabi Ishak Dan Masjidil Aksha Dan Masjidil Haram Dibangun juga oleh Nabi Ibrahim Ditinggalkan untuk Nabi Ismail Jadi peninggalan Nabi ini adalah Masjidil Haram Dan Masjidil Aksha Disebut oleh Allah Dalam Al-Quran Satu rangkaian Subhanallah Asra Biabdihi Dalam Masjidil Haram Dalam Masjidil Aksha Jadi valid Confirm Gak usah berdebat lagi pak Ini udah ditinggalkan Kalau gak beriman dengan Al-Quran Gak mau pakai Injil Karena Injil juga menciptakan demikian Ya Kalau gak mau Quran Gak mau Injil Gak mau yang lain-lain Tutup dulu semuanya Panggil orang Arteolog Panggil orang Arkeolog Panggil Suruh dia lihat Kan dia bisa ngukur Dengan ilmu yang dia punya Ini batu tahun berapa Gitu kan Selimenya Semua ada urutannya Kan dia tau kapan ini batu Coba buktikan Saya ngomong begini berani Karena udah Baca Mereka Masjid yang dibangun Di Masjid Ibrahimi Yang di Hebron Yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Punya struktur batu Dan bentuk bangunan yang sama Dengan masjid yang ada di bawah Masjid Al-Aqsa Yaitu Masjid Al-Qadim Jadi Masjid Al-Aqsa Atasnya Di bawahnya itu ada Masjid Al-Qadim Di sampingnya ada Masjid Al-Marwani Bentuk batunya sama Ukuran batunya sama Struktur batunya sama Maka confirm dibangun oleh orang yang sama Dan dilalah Bentuknya seperti bangunan Kak Bah Karena dibangun oleh orang yang sama Arsitek yang sama Insinyur yang sama Yang bernama Ibrahim Al-Qadim Jadi confirm Meninggikan Mekah Membangun Masjid Al-Aqsa Dan membangun Masjid Hebron Namanya Ibrahimi Di tahun yang sama Atau di masa yang sama Cocokin dengan hadis Nabi Klop Ternyata Ketika Muas ibn Jabal bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Masjid apa yang pertama kali dibangun Rasulullah menjawab Masjid Al-Haram Kemudian apa ya Rasulullah Masjid Al-Aqsa Berapa jaraknya Empat puluh tahun Kata Nabi Jadi Nabi Ibrahim Setelah membangun Masjid Meninggikan Masjid Al-Haram Ibrahim Ismail masih tujuh tahun Masjid tujuh tahun Ntar umur empat belas balik lagi Untuk haji Nah meninggikan itu Ketika usia tujuh tahun Allah Nah Empat puluh tahun kemudian Siti Sara Punya anak Ishak Ishak Baru Dibangunkan lagi Setelah empat puluh tahun Membangunkan Masjid Al-Haram Jadi Baik dari hadis Maupun dari arkeolog Dua-duanya dibangun pada masa yang sama Jadi gak usah perdebatan lagi Itu warisan Nabi Ibrahim Itu berhak umat Islam di dalamnya Kalau dibawa ke zaman Umar Umar bin Khotob Orang yang bijak sebagai khalifah Dia mengizinkan Yahudi tinggal disitu Dia mengizinkan Nasrani tinggal disitu Dia mengizinkan Semuanya tinggal disitu bersama-sama Dalam kendali umat Islam Nah sekarang mereka Mengambil tempat itu Dan tidak mengizinkan Kecuali Yahudi yang tinggal disitu Buktinya orang-orang diganggu Ya Orang-orang Kristen diganggu Orang Islam diganggu Karena mereka mengklaim Ini punya mereka sendiri Herannya Heran Seribu kali heran Orang-orang sebagian Ya Sebagian oknum lah Orang Nasrani yang ada di Indonesia Membela Israel Itu yang gak masuk akal Eh lu diusir juga Lu diusir juga Gaza tuh dibompar Orang Kristen tuh banyak Ada 22% disana Itu dibom-bomin juga Bahwa Yahudi Biak-keram Maksud dibelain Kan gak masuk di akal Karena kurang informasi Yang kayak begini Yahudi itu Nauzubillah min zalik Ya Tukang Membunuh Gak peduli ya Yang penting menon Yahudi aja Dibelain Yang lebih konyol lagi Kan saya dibilang Belain Israel Sarab itu kali ya Menurut agama Yahudi Nabi Isa itu anak haram Menurut agama Yahudi Mariam itu penzina Bayangkan Kok Yahudi Nasrani oknum yang bego ya Kok mau membela Israel Kok mau membela Yahudi Padahal Yang bunuh Kan kamu menutup Mereka kan dibunuh Yang bunuh Nabi Isa siapa? Yahudi Yang menuduh Nabi Isa anak haram siapa? Yahudi Yang mengatakan Mariam Atau bunda Maria itu Tukang zina siapa? Yahudi Lah kok dibela Sementara Islam Yang mengatakan Maria Atau bunda Maria Atau Mariam itu Wanita suci Wanita ahli syurga Kok gak dibela Sementara Islam Yang menyatakan Nabi Isa itu Manusia paling utama Dan akan kembali Di hari kiamat nanti Untuk meluruskan jalan Sebagai juru selamat Gitu loh Iya kan Iya dong Gak salah saya ngomong begitu kan Kenapa? Karena di akhir zaman Pasti Nabi Isa akan datang Dan bersama sama orang muslim Untuk memperantas dajjal kan Kalau yang gak ikut Nabi Isa berarti Gimana? Gak beriman dengan hadis Nabi dong Jadi gak salah Karena menurut kita Nabi Isa adalah orang kita Gitu loh Lah kok dimusuhin Sementara orang yang musuhin Kok ditemenin Ini orang kiri Namanya Jadi zaman sekalian Balik lagi Kitanya harus kita tutup Sampai dengan kisah Sampai tutas dulu Dialah Ibrahim A.S. Dia punya anak Ismail Dan Ishak Dan ketika Nabi Ismail Dan Ishak ketemu Wasiatnya apa? Wasiatnya yang tadi Saya buka tadi Apa wasiatnya? Ishak Allah SWT Wasiat 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 Ibrahim Dan Yaakub juga Jangan kau mati Dalam keadaan beragama Islam Jadi baik Ismail Maupun Ishak Wasiat Ibrahim Lu dua-duanya jangan mati Kecuali beragama Islam Begitu Jadi agama yang ditinggalkan Nabi Ibrahim Islam Pantes gak Kalau dikatakan Nabi Ibrahim Agamanya Tauhid Enggak pantas dong Karena Tauhid bukan agama Pantes gak Ibrahim Agamanya Hanif Enggak pantas Walaupun itu sifat Islam Cuma satu yang pantas Surat Al-Hajj Ayat yang terakhir Min lati abikum Ibrahim Wahua sammakumul muslimina Min qabal Ikutin agama Nabi Ibrahim Dan dia Allah telah menyebut kalian Orang Islam Sejak dahulu Jadi jangan lagi Allah telah menyebut kita Islam Yaudah Islam Pak ini gak diajarin Di sekolah Jadi sampekan Kepada anak-anak kita Ya Sampein Nah Semua Nabi Agamanya Islam Islam bukan dibawa Pertama kali Nabi Muhammad Ya nak Nabi Isa juga Bawa Islam Nabi Musa juga Bawa Islam Nabi Ibrahim Juga bawa Islam Nabi Adam aja Agamanya Islam Karena dari awal Diciptakan sampai akhir Cuma satu ayatnya Inna dina Inda Allah Islam Telar Yakin anak kita Gak bisa dikatakan Oh semua juga dari Tuhan Gak bisa Itu agama Samawi Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Diisi Allah cuma satu Inna dina Inda Allah Disitu din Gak usah pakai berdebat Din itu mufrat Jamannya adian Agama-agama Kalau semua agama-agama itu Berasal dari Allah Nah boleh deh Lu berkata demikian deh Tapi itu din tuh Enggak Jadi memang Inna dina Inda Allah Islam Hanya-sanya Demikian Demikian Isya ya Pukanya baru sebentar Amat gitu ya Ya Allah Ya Rabu Membunan banyak hikmah Yang bisa kita ambil Kalau mau tanyakan Silahkan foto Kalau gak ada foto Yang nanti kita Kalau kita menekan beberapa sumber Dari ustad-ustad yang kita pernah tahu Ustad bahwa ada nanti Islam itu akan bangkit Yang saya tanyakan Ustad apakah Islam akan bangkit Nanti itu Di zaman milenial Seperti ini Ilmu Teknologi makin meningkat Atau kita Zaman bangkit Islam itu Di saat zaman Bantu Dimana kita akan kembali Ke zaman Semula Dimana semua teknologi Hancur Apakah Pada masa ini Bangkit Islam Atau Pada masa ini Karena kalau kita lihat Masa ini ustad Di Mekah aja contohnya Itu udah korang-korang Mereka ini Yang selamnya rapat Jadi renggang Semua hidup-hidup Dari Amerika Nah pertanyaan saya Ini bukan pesimis Dan optimis Tapi saya berprinsip begini Dari ayat surat yasin Terakhir Apakah pada masa Milenial ini Atau pada zaman Bantu Baik Bismillahirrahmanirrahim Hadis Nabi Muhammad S.A.W Saya di zaman Al-Nas Layabuqa minal Islam Illa ismu Walayabuqa minal Quran Illa rosmu Disitu zaman ini Akan datang Kata Nabi Saya di zaman Al-Nas akan datang Zaman Al-Nas pada manusia Layabuqa minal Islam Illa ismu Gak ada lagi yang tinggal Dalam Islam Kecuali namanya doang Walayabuqa minal Quran Illa rosmu Dan gak ada lagi Quran Kecuali cuma tinggal Tulisannya doang Karena itu Itu akan terjadi Ketika gak ada lagi Islam Yang sembahyang gak ada Masjidnya kosong Masjidnya pada dijual Mungkin pada berdebu Mungkin Gak ada lagi yang azan Di muka bumi Gitu loh pak Gak Gak ada yang azan Apai karena teknologinya Apai karena memang Gak ada orangnya Allah alam bisa pak Tapi kalau ditanya kapan Pada kembali zaman batu Jelas Kenapa Kalian nanti Orang umat akhir zaman Akan berperang Sebagaimana kami Berperang saat ini Jadi gak ada itu yang namanya Pesawat-pesawat tempur Karena gak jalan Bagaimana jalan Logikanya Pesawat jalan karena apa Karena kompas Kompas patokan Matahari Mataharinya udah ngacelak Kalau ketahuan bertawi Ngacelak tuh matahari Udah gak terbit di timur lagi Bagaimana coba Ya ngacelak Bagaimana bisa berangkat Pesawat Kan pesawat kan gak ganda matanya Dia bakal beradu Di semuanya Betul gak Begitu kejadiannya Ya insya Allah Setiap 100 tahun Setiap 100 tahun Pasti akan bangkit Dan sekarang Anda waktunya Indonesia Lihat aja Azan masih berpumandang Masjid masih rame Mau PPKM Memang gak Glu tetap rame Buktinya Iya kan Bukan waktunya Masih panjang Masih panjang Masih perlu perjuangan Masih panjang Sekali Kita lihat Masjid masih rame Ada pun sebagian masjid Itu Ya Kita tahu akhir Sebentar lagi juga Enggak Hampir keluar Kata-kata yang jelek Sebentar lagi juga Enggak Sebentar lagi juga rame Ini justru akan menimbulkan Kerinduan Dan ketika kerinduan itu Membuncah Kerinduan itu Membuncah Maka akan terjadi Letupan-letupan Yang merupakan Yang selamanya Terpendam Dan tersimpan Wah Kalau kulanjutin lagi Sudah demo nih Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!